Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di eka tv channel ya hari ini eka tv mau sharing tentang status peninjauan monetisasi fanpage kita dan juga kita bahas tentang itu logo-logo dolar di halaman fanpage disini saya udah masuk ke Facebook busines ya teman-teman kita masuk di pusat bantuan pertama kita bahas tentang Facebook tentang peninjauannya temen-temen kalau Facebook sorry bukan Facebook fanpage kalau fanpage itu iklan in-stream khususnya ditinjau nya itu cepat jadi kalau kita udah memenuhi syarat 30.000 tayangan dan juga 10.000 follower jadi itu langsung kita disuruh untuk memulai yang dalam artian kita itu disuruh untuk mengisi semua data-data pembayaran dan juga data untuk diri kita jadi kalau yang prosesnya lama mungkin kesalahan ada di sistem fanpage nya di Facebooknya maksud saya kalau untuk iklan in-stream itu langsung fanpage yang enggak ada pelanggaran itu langsung disuruh untuk mengisi akun pembayar kemudian banyak banget logo dolar yang perlu kita pahami dalam fanpage yang pertama ijo ya kalau udah ijo itu semua tahu fanpage nya menghasilkan uang dan banyak pengiklan yang menginginkan iklannya tampil di video kita kalau kuning nah kuning ini banyak banget juga yang punya masalah dengan logo dolar kuning termasuk saya juga sih maaf layarnya agak error nah kalau kuning itu dalam artian bukan video kita itu ada pelanggarannya tapi video kita itu sebagian besar enggak akan muncul muncul uang atau dolar karena para pengiklan menganggap video kita itu enggak cocok untuk dipasangi iklan dari mereka kayak gitu jadi eh di dibuat logo kuning oleh Facebook kemudian kalau kita anggap ini pelanggaran itu salah jadi kita enggak usah bingung untuk menghapus video yang punya logo dolar kuning kemudian kalau kita menghijaukannya itu bisa tetapi disini Eka TV atau aku belum pernah berhasil mengatasi masalah dolar kuning jadi kalau teman-teman tanya gimana sih Kak ngatasi dolar kuning jadi maaf aja saya belum belum pernah berhasil pun udah mencoba berbagai macam cara mungkin itu semua tergantung dari Facebook kali ya teman-teman saya pernah banget ini logo kuningnya itu berminggu-minggu di video saya kemudian saya biarin aja eh ternyata pada saat ngecek udah ijo sendiri kemudian untuk yang ketiga logo dolar saya akan udah share nih sekaliannya logo dolar abu-abu dengan strip lingkaran strip strip itu artinya video kita bisa dipasangi iklan tetapi masih dalam peninjauan setelah logo dolar yang abu-abu dengan strip lingkaran itu bisa jadi setelah itu logonya menjadi kuning dan juga bisa jadi juga ijo jadi ini ini kan masih ditinjau nih ditinjau oleh pihak Facebook kemudian yang selanjutnya adalah logo dolar disilang berwarna abu muda artinya video kita nggak bisa dipasangi iklan sama sekali Kenapa karena kita tidak memenuhi syarat videonya nih contohnya ada tuh tulisannya videonya terlalu pendek yang artinya kurang dari tiga menit ya temen-temen saya udah berkali-kali bilang video kita itu harus minimal durasi tiga menit kalau mau dipasangi iklan atau mungkin tidak dipasangi iklan oleh pengiklan karena video kita terkena pelanggaran bukan hanya video mungkin juga fanpage kemudian yang untuk ini tidak dimonetisasi logodolar ngomongnya saya terlalu gugup kali ya hari ini kenapa ya logodolar silang dengan lingkaran abu sekelilingnya yang paling bawah ini ya ini artinya halaman fanpage kita itu bisa dimonetisasi monetisasi monetisasi tetapi kita belum mengaktifkan fiturnya contoh kita belum memenuhi syarat jadi kalau nantinya sudah memenuhi syarat maka logodolernya berubah seiring dengan video kita yang sudah dipasang memenuhi iklan dan juga sudah ditinjau oleh pihak Facebook jadi ini bisa aktif kalau sudah memenuhi syarat maksudnya aktif itu bisa jadi nanti kayak lingkaran dolar yang strip-strip tadi bisa juga nantinya kuning dolarnya bisa juga hijau kemudian ini ini tergantung dengan isi video kita teman-teman ya Hai nah saya ada contoh video saya atau fanpage saya yang sudah saya upload kemudian logo dolarnya adalah lingkaran warna abu-abu dengan logo dolar silang di dalamnya itu artinya video saya bisa dimonetisasi tetapi setelah memenuhi syarat artinya ini adalah fanpage yang belum memenuhi syarat ini contoh aja dolarnya bisa kita lihat di bagian Facebook kreator kemudian di bagian beranda postingan masuk ke postingan kita nih logo dolarnya silang dengan lingkaran abu-abu di sekelilingnya artinya fanpage belum termonetisasi jadi nantinya kalau sudah termonetisasi bisa dipasangi dolar entah itu masih dalam peninjauan atau dolar kuning ataupun dolar hijau teman-teman hari ini sampai disini semoga cukup untuk dipahami dan buat teman-teman yang request video apa selanjutnya silahkan di kolom komentar ya maka yang dah nonton and bye bye